Intro Halo, Assalamualaikum teman liburan Selamat datang kembali di Youtube channel Liburan Bagus Liburan Bagus adalah cerita tentang perjalanan liburan keluarga kami Jadi jangan lupa di subscribe ya teman liburan untuk mensupport channel ini Supaya kami makin semangat untuk membuat review tentang hotel, kuliner, jalan-jalan dan sebagainya Masih tentang cerita liburan kami di kota Batu Malang Hari ini kami akan bermain-main di Jawa Timur Park 2 atau lebih dikenal dengan Batu Secret Zoo Kami menginap di Hotel Senyum World yang letaknya persis bersebelahan dengan Jawa Timur Park 3 Tetapi untuk menuju lokasi Jatim Park 2 ini juga tidak terlalu jauh teman liburan Ini adalah lokasi dari pintu masuknya, parkirannya cukup banyak Teman liburan tidak perlu khawatir karena di belakang juga masih banyak parkiran yang cukup luas ya Jam operasionalnya adalah dari jam 9.30 pagi sampai jam 17.30 sore Di halaman depannya langsung terlihat Museum Satwa dan juga Hotel Pohon Inn yang sangat terkenal itu loh teman liburan Kami pun langsung foto-foto dulu nih di bagian depan halaman dari Jatim Park 2 atau Batu Secret Zoo Lanjut jalan lagi ke bagian dalam kami menuju loket untuk membelian tiket Tapi karena kami sudah membeli tiket secara online disini kami tinggal menukarkan gelangnya saja Berikut harga price list tiketnya ya teman liburan Di sebelah loket ini adalah gerbang untuk masuk ke Batu Secret Zoo dan juga Eco Green Park Tidak lupa anak-anak foto dulu di depannya untuk kenang-kenangan Oh iya di dekat gerbang depan ini juga ada beberapa toko oleh-oleh ya teman liburan Nah selanjutnya kami pun bersiap-siap masuk Ada dua pintu yaitu pintu utama ke Batu Secret Zoo dan juga ada pintu dua ke Eco Green Park Kami pun memilih memasuki Batu Secret Zoo terlebih dahulu Seperti ini bagian dalam dari Batu Secret Zoo ya teman liburan Jadi jalanannya itu dibuat ramah untuk stroller bayi dan juga kursi roda Sehingga cukupnya aman untuk dilalui oleh orang yang membawa anak bayi Ataupun orang tua yang memakai alat bantu seperti kursi roda Batu Secret Zoo ini memiliki koleksi hewan yang cukup banyak ya teman liburan Karena ukuran kebun dinatangnya sendiri pun sangat luas Ketika masuk kami sudah disambut oleh berbagai jenis hewan yang berada di dalam kandangnya masing-masing Nanti di Spot Adventu kita juga bisa memberi makan hewan Karena sudah disediakan makanan dan juga alat untuk memberikan makannya Seperti ini nih anak saya sedang memberikan makan untuk lelawar loh teman liburan Ketika sampai di kandang Binturong Diperbolehkan untuk foto bersama dengan hewannya Kita bisa memberikan donasi secukupnya juga untuk perawatan hewan Binturongnya Lanjut lagi ada juga bagian Reptil Garden Di sini nanti akan ada buaya, kadal dan juga berbagai jenis hewan reptil lainnya Di beberapa tempat kita bisa melihat ketugasnya memberikan makan langsung kepada hewan juga teman liburan Lanjut jalan lagi kami masuk ke kawasan akwarium Tentunya di kawasan akwarium ini adalah hewan-hewan air ya teman liburan Berbagai macam jenis ikan, belut, udang dan juga berbagai jenis hewan air lainnya bisa dilihat di sini Nah di Spanduk itu kelihatan ya teman liburan Rute perjalanan masih ada 75% lagi Jadi perjalanan masih sangat jauh Jika kira-kira teman liburan khawatir kecapean bisa sewa e-bike di sini ya teman liburan Dengan biaya Rp150.000 per 3 jam Kami pun memutuskan untuk menyewa satu e-bike untuk anak-anak karena khawatir anak-anak kecapean Kalau ayah bundanya sih masih kuat jalan ya teman liburan Lanjut ke wilayah Savanah Di sini akan ditemui hewan-hewan yang biasanya ada di padang rumput di Afrika sana teman liburan Seperti zebra, jerapa dan sebagainya Di Batu Secret Zoo tidak perlu khawatir kalian merasa bosan melihat hewan terus dan hewan terus Karena di sini juga ada area permainan loh Ada banyak area permainan di Batu Secret Zoo Mulai untuk anak kecil sampai yang lebih menantang yang bisa dinaiki oleh orang dewasa Seperti permainan-permainan berikut ini Nah yang ini contohnya ini adalah apa ya namanya saya juga agak lupa teman liburan Tapi ini seperti rumah yang tinggi Nah kita naik ke atas rumah tersebut nanti akan diputar-putar Wah kalau punya sakit kepala vertigo sepertinya jangan coba-coba naik yang ini ya teman liburan Karena lumayan pusing juga loh Lanjut ini adalah permainan gurita-gurita Ini juga lumayan menantang ya Orang dewasa juga banyak yang naik ini Jadi makin lama nanti permainan ini akan semakin cepat mutarnya Seru sekali Permainan lainnya juga masih banyak sekali teman liburan Pokoknya akan seru sekali bermain di sini dan tidak akan merasa bosan Setelah puas bermain-main kami pun memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu Ada food court yang terbagi ke dalam dua area Cukup banyak dijual makanan dan minuman Harganya juga standar ya teman liburan tidak terlalu mahal Tempatnya juga bersih dan nyaman Selesai makan kami lanjut naik kereta safari Untuk berkeliling kawasan di mana hewan-hewannya dibiarkan berkeliaran bebas Agak kaget juga karena di kereta ini hewan-hewannya dekat sekali dengan kami Berbeda dengan di taman safari puncak Kalau di mobil kita masih bisa menutup jendela dan sebagainya Kalau di kereta kan tidak ada jendelanya teman liburan Tapi di sini sangat seru sekali dan justru jadi pengalaman yang sangat menyenangkan Di sini juga bisa memberi makan hewan ya teman liburan Satu cup wortel kalau tidak salah harganya 10.000 rupiah Di Batu Secret Zoo kami juga bisa berkeliling sungai dengan perahu yang ada Dan bisa melihat-lihat berbagai jenis burung dan juga habitat-habitat lain yang ada di sekeliling sungai Disediakan juga potongan ikan kecil di dalam cup yang bisa dibeli Jika ingin memperimakan burung-burung ini ya teman liburan Nah bagian yang ini masuk seperti ke dalam perolongan atau gua yang gelap Tapi dengan perahu Jadi suasananya lumayan magical ya teman liburan Karena lampu-lampunya sangat marik Setelah puas keliling-keliling Batu Secret Zoo kami keluar menuju museum satwa Seperti ini di dalam museum satwa itu teman liburan Masuk-masuk langsung disambut oleh sangkar burung raksasa Gede banget Lanjut masuk ke dalam suasananya mulai agak berubah jadi gelap-gelap nih teman liburan Gak lupa foto dulu di depannya sebagai kenang-kenangan Di dalam museum satwa juga ada beberapa bagian yang menunjukkan koleksi hewan-hewan tertentu Kalau yang ini di bagian koleksi serangganya Jadi ini hanya sekedar patung atau tiruan ya teman liburan Bukan hewan asli seperti di dalam batu Secret Zoo tadi Ada beberapa spot menarik yang bisa kita gunakan untuk foto juga di dalam museum satwa ini Karena hari sudah semakin sore kami pun langsung pindah tempat lagi menuju ke Eco Green Park Nah di dalamnya ternyata ketika awal masuk itu seperti ada pameran untuk penjualan alat-alat hewan peliharaan dan juga tanaman-tanaman kecil teman liburan Jadi bisa belanja disini Lanjut sekarang kami masuk ke dalam Eco Green Parknya Jadi Eco Green Park ini juga ada hewan-hewan hidupnya ya teman liburan Tapi lebih ke hewan-hewan kecil Jadi misalnya seperti kambing, kelinci, ayam Dan disini semua hewannya bisa kita pegang elus-elus gitu ya teman liburan Dan juga kita bisa berikan makan tapi tentunya dari luar pagar saja Dan disini ada Pink Flamingo juga Dan anak-anak senang sekali karena belum pernah melihat Pink Flamingo secara langsung Selama ini cuma lihat di TV aja Di Eco Green Park ini juga terdapat Bird Gallery Ada jalan setapak yang bisa dilewati sehingga bisa melihat burung-burung secara lebih jelas dan lebih dekat Jadi burung-burung yang besar seperti burung emu dan burung unta juga bisa berada dalam jangkauan kita teman liburan Tetapi hati-hati untuk tidak terlalu langsung memegangnya ya Karena burung-burung ini cukup agresif jika merasa terganggu Terakhir kami mengunjungi Plaza Musik yang juga terdapat di dalam kawasan Eco Green Park Disini ada semacam tembakan air Tetapi jika disemprotkan ke bagian-bagian tertentu Maka akan menimbulkan suara dengan harmoni yang sangat indah Sekian cerita liburan kami di Jatim Park 2 Semoga teman-teman semua bisa menikmati Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya